yuk baik teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat header banner di channel YouTube temen-temen di sini saya memberikan tutorial sederhana yang mudah dilakukan untuk pemula ya enggak usah mempunyai basic design kalaupun teman-teman mau belajar desain ada ada di video saya tentang tutorial desain menggunakan Corel ya silahkan lihat saja di channel saya nah tapi kali ini saya memberikan tutorial membuat header banner dengan tanpa skill desain yang cukup bagus ini bisa dilakukan oleh siapapun ya langsung saja teman-teman untuk langkah-langkahnya simak videonya sampai selesai kita lanjut kita masuk dulu ke browser ya kita akan ketikan di sini silahkan teman-teman ketikannya nah ini untuk situsnya ya temen-temen jangan sampai salah app bannersnake.com ya ada dua jenis ada bannersnake tapi yang ini pakai app bannersnake silahkan catat ya teman-teman setelah di kita tulis kita klik enter saja oke tampilannya di sini sudah masuk ya tapi sebelumnya teman-teman harus login dulu ya untuk cara loginnya gampang tinggal nanti daftar saja dan silahkan login login di sini saya sudah login dan langkah selanjutnya seperti apa langsung saja kita Scroll kebawah nah di sini ya ini ada single banner di sini banner set jadi bannersnake banyak ya ini untuk single nah untuk kali ini saya akan make banner yang single ya kita klik ya teman-teman nah disini ada banyak kotak fitur juga ya ini untuk memudahkan saya akan bahasa Indonesia akan dulu ya Nah ini kotak besar di sini ini persegi panjang sini pepan ringkat di sini untuk tutorial kali ini kita akan membuat header banner untuk channel YouTube ya kita Scroll kebawah nah ini di pojok eh tengah sebelah kanan ini untuk untuk membuat header channel YouTube nanti untuk Facebook juga teman-teman bisa ya di sini caranya gimana kita langsung saja klik yang ini karena kita akan membuat header banner YouTube Oke kita klik Hai nah disini teman-teman kita desain ya dengan tablet yang sudah ada disini sudah disediakan ya teman-teman tinggal teman-teman pilih sesuai dengan eh apa namanya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan di sini kita bisa set ya di sini untuk animasi ini untuk fitur-fiturnya juga banyak ya ini Oke gitu bisa untuk kategorinya juga bisa kita track ya di sini semisal misalkan otomotif kesehatan liburan eh perjalanan jasa fashion bisnis nah lain-lain ya Nah kita Scroll ya kita pilih disini banyak ya teman-teman semisal teman-teman mau pilih yang mana untuk banner nya nanti tinggal pilih saja dengan eh kebutuhan teman-teman semisal saya disini akan menggunakan yang ini ya oke Nah kita tinggal setting saja teman-teman caranya gimana caranya misalkan disini kita hapus aja ya ininya nah misalkan untuk ininya kita ini jangan dirubah-rubah ya teman-teman karena biar responsif nanti untuk di handphone Android terus di PC dan di komputer di laptop dan di komputer sesuatu teman-teman jadi biar biar responsif ya jadi ininya jangan diubah-ubah cuman kita mengubah tulisannya saja teman-teman misalkan disini saya akan memberi nama gaming bayu tutor ya saya akan edit tinggal kasih nama bayu tutor oke bayu tutor nah semisal seperti itu teman-teman ininya bisa digeser nggak papa digeser dikit nah nah bisa gitu terus teman-teman untuk menambahkan elemen yang lainnya misalkan teman-teman untuk color colornya bisa juga disini nah ini misalkan bisa di apa disesuaikan terus juga kita nah ini untuk layarnya nah ini kita bisa edit juga disini ya teman-teman terus misalkan kita akan nambahkan icon ya nah disini ada template nya disini untuk background nya disini untuk tag disini untuk elemen disini untuk button ini untuk animator nah misalkan sini alfabet nah misalkan untuk animasinya ini teman-teman nah jadi seperti itu ya teman-teman tapi ini versinya yang berbayar ya jadi kita nggak bisa ya menggunakannya kita manfaatkan dulu yang ada jadi misalkan saya akan menambahkan button disini nah teman-teman bisa juga disini menambahkan button ya caranya tinggal eh tinggal drag aja ya misalkan subscribe subscribe ya sini misalkan subscribe mau menambahkannya disini misalkan nah sebisa gitu terus misalkan sini banyak ya teman-teman atau kita bisa membuat sendiri bisa gitu dengan menggunakan teks ya caranya ya tinggal drag-drag aja kesini teman-teman Oke sini saya sudah mengeditnya yaitu gaming bayu tutor online gaming channel nah semisal disini semisal contoh ya teman-teman misalkan disini dirasa ya eh zainnya sudah cocok sudah dirasa sudah beres maka langkah selanjutnya yaitu kita save ya gimana caranya kita klik ke atas kita klik pilih save lalu kita disini kasih nama ya terserah namanya misalkan dengan banner YouTube saya sini ini sebagai contoh saja ya saya tidak detail cara mendesain yang bagus dan seperti apa cuman disini saya memberikan tutorial cara membuat desain banner YouTube dengan sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja ya gitu teman-teman selangkah selanjutnya kita klik pilih centang disini untuk save retina ya jangan yang atas karena kita akan nantinya berpail VNG jadi kita ceklis yang bawah selanjutnya kita save Hai nah temen-temen jadi hasilnya sudah beres ya di sini eh hasil editan anggap saja ini editannya sudah selesai ya saya di secara tidak secara detail di sini eh cara mendesainnya cuman ini sebagai contoh saja terus eh langkah selanjutnya yaitu kita download ya kita klik saja dan kita pilih disini untuk tipenya yaitu VNG ya oke tunggu beberapa saat hingga proses downloadnya selesai nah ini teman-teman sudah terdownload ya untuk banner nya langkah selanjutnya tinggal akan tinggal cari saja buka folder misalkan saya akan menyimpan ya ini akan saya simpan misalkan di dokumen benar ya kayak kasih nama banner sini misal gitu itu kita pastikan disini nah untuk cara kita menyettingnya seperti apa jadi kita harus masuk dulu ke akun YouTube kita langsung saja saya akan masuk lagi ke browser disini saya akan masuk ke set engine nya lalu kita ketikan YouTube saja Oke kita login dulu ke akun YouTube kita Oke disini saya sudah login silahkan teman-teman login terlebih dahulu untuk cara penyettingannya terus kita klik ke icon channel YouTube kita kita langsung ke channel kita yang paling atas di baris paling atas kita klik baik teman-teman nah ini kan disini untuk banner nya masih masih polos ya teman-teman jadi yang tadi itu kita akan coba pasang disini ya biar kelihatan profesional seperti itu ini saya menggunakan akun contoh ya bukan akun channel resmi saya tapi sama saja untuk langkah-langkahnya Nah jadi untuk menambahkannya ke sini seperti apa kita klik di pojok sebelah sini ya sebelah kanan kita klik lalu kita pilih foto dari komputer kalau dari komputer ya Nah lalu kita cari eh gambar yang tadi telah kita desain dan kita download tadi saya menyimpannya di dokumen terus juga ke banner nah ini teman-teman lalu kita klik klik dan kita klik open saja tunggu pelang penguploadannya sampai beres nah teman-teman disini ada beberapa tampilan ya ya coba di sini ada upload terus ini foto Anda bisa dari galeri ya untuk karena kita tadi hasil desain jadi kita upload foto nah disini untuk tampilan desktop akan nanti tampilnya seperti ini ini untuk di TV nanti tampilnya akan seperti ini dan di telepon Android akan seperti ini teman-teman selanjutnya kita pilih saja kita klik tunggu proses penyimpanannya selesai dan hasilnya seperti ini teman-teman ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman jadi nanti silakan kreasikan eh desain teman-teman semenarik mungkin jadi untuk langkah-langkahnya seperti itu sangat cukup sederhana ya teman-teman baik untuk tutorial kali ini cara pembuatan banner pada channel YouTube eh yang sangat sederhana ini semoga bermanfaat untuk teman-teman silahkan langsung dicoba dan nanti silahkan teman desain sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan jika teman-teman suka dengan video ini dan dirasa video ini bermanfaat silahkan like komen dan subscribe dan share juga ke teman-teman yang membutuhkan sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax